Halo semua, balik lagi di channel Synopsis Gaming. Di video kali ini saya akan membahas tentang build Swordsman ya. Sebelum ke pembahasan buildnya, kalian jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa like video ini jika kalian menyukai video ini. Oke, akan langsung saya bahas aja untuk mempersingkat waktu. Pertama, disini akan saya bahas skillnya. Disini saya pakai artisan, tapi di video kali ini saya akan bahas tentang build Swordsman-nya ya. Untuk Swordsman sendiri ada 2 role ya, yang pertama DPS dan yang satu lagi adalah Tank. Untuk yang pertama saya akan bahas untuk yang Tank-nya dulu ya, build yang Tank-nya. Untuk skill yang build yang Tank, pertama kalian bisa aktifin combo skill aktifnya, yang combo Slash. Kemudian dilanjutkan ke Strong 1, karena Strong 1 ini ngasih efek skill-nya, nambahin block plus 3-2. Kemudian dilanjutin dengan talent skill, Chow Tickdown, tambahan 1% penetrasi. Kemudian untuk skill kedua, Valant Art. Kalian bisa langsung milih yang atasnya untuk memperdalam skill-nya. Terus dilanjut dengan skill pasifnya, yaitu Strong 2. Strong 2 ini efek skill-nya block plus 3-2. Kemudian untuk skill aktif yang keempat ini, Imbalance, skill aktif. Kalian bisa ambil skill pasifnya ya, yang Strong 3 ini. Nambahin block plus 3-2 juga. Kemudian untuk talent skill-nya, Original Soul. Di sini efek skill-nya setiap interval 25 detik. Trigger 1 shield damage. Penahanan setara 5% max HP selama 5 detik. Nah, jadi yang untuk build tank tadi, ingat ya, saya gulangin lagi. Aduh, susah banget gesernya. Yang pertama, kalian yang ini aktifkan. Terus dilanjut ke Strong 1. Dan dilanjut ke Chow Tickdown. Kemudian yang ini, Valant Art. Dilanjut yang atas ini, Hanasir Quest. Terus dilanjut dengan Strong 2. Dan yang terakhir ini ada Imbalance, skill aktif. Kalian bisa lanjut ke sini. Kemudian dilanjut ke Original Soul. Yang roll tank, segitu ya. Kemudian akan saya bahas yang roll DPS-nya. Untuk yang DPS ini, kalian bisa Full Damage atau Full Damage plus Penetrasi. Itu pilihan kalian. Tapi di sini saya akan bahas keduanya juga ya. Pertama, untuk segi yang pertama ini. Kalian bisa lanjut ke sini untuk meningkatkan damage skill. Kemudian untuk di sini juga. Dari skill combo slash, bisa ke sini. Iya, dos slash. Meningkatkan damage skill. Kemudian untuk yang ini. Kalian yang Valant Art ini bisa ngelanjutin ke sini. Hanari X-less. Atau juga kalian bisa menambahkan untuk Penetrasinya Broken Armor. Tapi ini kayaknya lebih cocok di tank-nya Broken Armor. Atau DPS. DPS-nya kayaknya untuk Penetrasi ini. Jadi kalian bisa dicampurin aja ya antara damage dan Penetrasi. Kemudian untuk skill lanjutnya. Ini kalian bisa lanjut ke sini. Meningkatkan damage skill. Jika kalian ingin ngelanjutin ke Penetrasi ya tinggal dilanjutin aja ya. Penetrasi plus 3-2 Broken Armor. Ini juga Broken Armor 2 ya. Penetrasi. Kalian bisa dicampurin bebas. Itu pilihan kalian. Ada dua pilihan kan. Yang pertama DPS. Full Damage. Yang kedua. Full Damage plus Penetrasi. Tapi kalau kalian mau ngehemat ininya. Yang buat nambahin skill-nya ya Full Damage aja sih. Kemudian ini kalian bisa yang belasih slash ini. Nambahin crit ya. Lumayan lah. Satu persen. Oke. Kita langsung bahas lagi yang kedua. Kita bahas untuk Kristalnya ya. Oke. Kita bahas. Untuk yang tank ya. Kalau yang tank sih lebih cocok. Atribut kristalnya itu yang. Block sama protect. Kalian bisa fokus di blocknya aja. Tapi kalau kalian ingin dicampur sama protect. Itu boleh-boleh aja sih. Terserah kalian. Tapi saya lebih merekomendasikan. Ya full block aja. Tapi protect juga cukup penting sih. Jadi bebas lah. Gimana kalian. Mau full block. Atau mau ditambah protect. Atau mau full protect. Bebas. Itu pilihan kalian. Kemudian untuk yang DPS. Untuk yang DPS ini sih. Saya lebih menyerangkan. Ke serangan. Crit. Atau. Kalau ada yang damage ya. Pilihan damage ya. Tapi kalau kalian campuran penetrasi. Kalian bisa pilih serangan. Damage. Dan penetrasi. Atau gak kalian bisa. Fokus di damage sama penetrasinya. Kalau campuran ya. Antara. Damage sama penetrasi. Oke. Kita bahas lagi yang lain. Kita bahas yang. Apanya ya. Flower fiery. Oke. Nah disini kan. Flower fiery. Ada yang nambahin damage kan. Nah itu untuk DPS. Kalian bisa pilih yang nambahin damage. Atau gak yang create juga nih. Boleh nih. Kalau ada penetrasi ya. Pilih aja penetrasi. Kalau kalian fokusnya di damage. Ya full damage-in aja. Untuk flower fiery ini. Tapi kalau untuk tank. Kalian bisa fokus di defense. Protect. Atau. Kalian bisa nambahin healnya gitu. Kalau heal kalian sedikit. Karena kalian fokus nih. Ke block sama protect. Tapi. Heal kalian sedikit. Nah. Kalian bisa pake juga disini. Untuk healnya tuh. Ada defense juga tuh. Di bawah kiri. Kalian bisa liat. Ada defense. Ada heal. Kalian pilih aja. Kalau untuk tank defense. Sama. Heal berarti. Kalau untuk yang. DPS. Kalian bisa pilih. Demake. Serangan. Atau critical. Atau penetrasi itu. Terserah kalian ya. Kalau mau dicampur juga boleh. Kalau mau fokus itu boleh. Kemudian. Untuk yang terakhir. Ada di. Disini kalau gak salah. Artifak ya. Eh. Arcana Relic. Untuk yang Arcana Relic. Untuk yang tank ya. Kalau yang tank sih. Lebih cocoknya di. Kotak waktu. Karena ini nambahin HP. Sama block 25. Untuk efeknya sih. Saat block. 8%. Kemungkinan. Membuat damage yang diterima. Menurun ke 1. Sub penguatan Relic ini. Terbuka setelah. Mimpi kupu-kupu. Plus 1 ya. Kemudian. Kalian bisa pilih juga yang protect ya. Untuk yang protect. Setelah memicu protect. Setiap detik. Heal 8%. HP selama 3%. CD pemicu. CD pemicu. 8 detik. Sub penguatan Relic ini. Terbuka setelah ruang. Huamu. Plus 1. Saya lebih menyarankan ini. Untuk tank yang kotak waktu. Untuk yang DPS. Kalian bisa pilih yang penetrasi ini. Coin bintang suci. Atau yang kunci kebenaran. Untuk yang coin bintang suci sih. Kalau DPS ya. Lebih cocoknya. Kalau yang campuran sih. Ini kan penetrasi nambahnya. Kalau yang untuk kunci kebenaran. Lebih. Ke yang full damage. Karena nambahinnya crit lumayan nih. Saat membuka crit. Damage. Plus 4,8%. Bertambah. Kalau yang untuk penetrasi. Setelah memicu penetrasi. Menurunkan 4,8 defense. Target selama 3 detik. CD pemicunya. 8 detik ya. Jadi saya lebih. Ke ini sih. Kalau kalian full damage. Tapi kalau kalian. Campuran damage dan penetrasi. Kalian bisa pilih yang ini. Mungkin kalian bertanya-tanya. Apa sih itu penetrasi. Protect dan lain-lain. Untuk penjelasannya. Kalian bisa lihat di karakter kalian. Terus disini ada. Tendatanya nih. Di atas kanan. Kalian pencet aja. Penjelasannya ada disini. Ini penetrasi nih. Ini merupakan atribut ketiga. Yang saling counter. Saat muncul penetrasi. Akan mengabaikan. Atribut defense target. Protect bisa menurunkan. Kemungkinan munculnya penetrasi. Jadi kalau penetrasi ini. Bisa dihalaunya sama si protect. Caranya. Jika protect target. Di atas penetrasi penyerang. Maka saat target. Menerima serangan. Kemungkinan. Defense meningkat 100%. Untuk yang tank. Kalian. Bisa fokus nih. Di defense yang protect. Sama di block. Protect. Karena protect ini. Bisa. Ngehalau si penetrasi ini. Semakin gede. Protect kalian. Berarti. Penetrasi musuh yang akan keluar. Jauh lebih kecil. Oke lah. Segitu aja ya. Semoga. Apa yang saya jelaskan. Ini bermanfaat buat kalian. Tapi kalau kalian. Mau ikutin. Ya silahkan. Gak mau ikutin. Ya silahkan. Jadi ini. Jatuh kepilihan masing-masing ya. Oke. Segitu aja dari. Saya. Jika kalian menyukai video ini. Jangan lupa. Klik. Tombol like. Dan jangan lupa. Di subscribe. Oke. See you again.